Halo adik, jumpa lagi bersama saya masih disini di channel kunci jawaban Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku bu petik Jilid 4E untuk anak kelas 4 dengan tema yang berjudul pahlawanku Tapi sebelum kita mulai saya ucapkan terima kasih kepada ada adik yang sudah subscribe channel ini atau sedukungannya Dan terima kasih juga kepada ada adik yang selalu menonton niklan-niklannya tanpa di skip Semoga kalian sukses dalam belajarnya dan bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe Jika video ini bermanfaat untuk kalian semuanya Langsung saja dibuka bukunya halaman 29 Di halaman 29 ini adalah latihan subtema 1 paket 1 yang dimulai dari bahasa Indonesia Bacalah teks berikut dengan saksama untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5 Judulnya adalah Sultan Hasanuddin si Ayam Jantan dari Timur Silahkan adik-adik baca dengan mandiri saya nomor 1 Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan isi teks yang tidak sesuai adalah yang A Sikap Sultan Hasanuddin mendapat gelarnya sejak lahir Nomor 2 sikap Sultan Hasanuddin saat Belanda mampu melemahkan Goa adalah jawabannya adalah yang B Tetap semangat melawan Belanda Nomor 3 perjanjian Bongaya diadakan pada jawabannya adalah 18 November 1667 18 November 1667 Nomor 4 Tulislah informasi penting dari paragraf pertama dan kedua Informasi penting pada paragraf pertama adalah nama asli Sultan Hasanuddin adalah Malombasi Muhammad Bakir Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangepe Informasi penting pada paragraf kedua adalah perjanjian Bongaya diadakan pada 18 November 1667 Kita lanjutkan ke alaman 30 soal bahasa Indonesia yang nomor 5 Tulislah kembali informasi dari teks tersebut menggunakan bahasamu sendiri Jawabannya panjang adik-adik Sultan Hasanuddin menggabungkan beberapa kerajaan kecil di Indonesia bagian timur untuk bersama-sama melawan Belanda Goa mulai melemah dan bersedia berdamai dengan perjanjian Bongaya Namun Sultan Hasanuddin tetap melawan Belanda Sultan Hasanuddin mengundurkan diri dari Kesultanan Goa Namun ia tetap menolak untuk bekerjasama dengan Belanda Sultan Hasanuddin diculuki ayam jantan dari timur karena kegigihannya melawan Belanda Silahkan di stop videonya dan dicatat jawabannya Kita lanjutkan ke muatan IPA adik-adik Eh IPS maksud saya Nomor 1 perhatikan gambar berikut ini Candi Prambanan Bangunan bersejarah di atas merupakan peninggalan dari kerajaan Jawabannya adalah A. Mataram Hindu Nomor 2 Yupa merupakan peninggalan sejarah dari kerajaan Jawabannya adalah yang A. Kutai Nomor 3 Nama peninggalan sejarah pada gambar adalah prasasti Jawabannya B. Talang Tuo Nomor 4 Kesultanan Islam Tertua yang terletak di Pulau Jawa adalah kerajaan Demak Jawabannya kerajaan Demak Nomor 5 tulislah benda Tiga benda bersejarah beserta kerajaannya yang kamu ketahui Yang pertama kerajaan Kutai Benda peninggalan bersejarahnya adalah Yupa Kerajaan Taruman Negara Prasasti Ciaru Teun Dan kerajaan Majapahit Candi Berahu Silahkan stop videonya dan dicatat jawabannya Kita lanjutkan ke muatan IPA adik-adik Nomor 1 perhatikan tabel berikut Ada nama objek dan jenis Kacamata, benda gelap, cahaya lilin, benda bening Papan tulis cahaya tampak, sinar gama, cahaya tidak tampak Pertanyaannya pasangan yang tepat Antara nama objek dan jenisnya adalah jawabannya yang B Satu B, dua C, tiga A, empat D Satu B, kacamata, benda bening Kemudian dua C, cahaya lilin, cahaya tampak Kemudian tiga A dan empat D Tiga A, bapan tulis, benda gelap Empat D, sinar gama, cahaya tidak tampak Kita lanjutkan ke nomor dua perhatikan gambar berikut Ada gambar pelangi ya adik-adik ya Pernyataan yang benar mengenai peristiwa pada gambar di atas adalah jawabannya C, cahaya putih dari matahari diuraikan oleh rintik hujan Nomor tiga berikut ini yang tidak termasuk sifat cahaya adalah dapat Jawabannya D, menembus benda gelap Nomor empat kita dapat melihat isi akwarium yang diberi lampu karena adanya sifat cahaya yaitu jawabannya dapat menembus benda bening Nomor selanjutnya nomor lima Contoh cahaya tidak tampak yang dimanfaatkan dalam dunia kedokteran adalah jawabannya sinar X Kita lanjutkan Kemuatan PPKN Nomor satu Musyawara adalah contoh penerapan sila keempat Pancasila Musyawara menjadi ciri khas bangsa Indonesia dalam menyelesaikan masalah bersama Musyawara mengajarkan kita untuk memiliki sifat jawabannya adalah yang D Menerima apapun hasil keputusan yang ditentukan dalam musyawara Dua, perhatikan tindakan-tindakan berikut Pertanyaannya Tindakan yang sebaiknya dilakukan ketika mengikuti musyawara ditunjukkan oleh nomor jawabannya adalah yang C Dua dan empat Dua, menyampaikan pendapat setelah diizinkan ketua musyawara Empat, mengikuti jalannya musyawara hingga selesai Tiga, Benny menyampaikan pendapat dengan suara yang pelan Peserta musyawara yang duduk di belakang dan jauh dari tempat Benny berdiri tidak mendengarkan suaranya Tindakan kita apabila menjadi peserta yang duduk di belakang sebaiknya Jawabannya adalah C Meminta Benny berbicara dengan suara yang lebih keras Empat, setiap peserta musyawara boleh menyampaikan pendapatnya Ada kalanya pendapat kita dan teman berbeda Bagaimana sikap kita sebaiknya jika berbeda pendapat dengan teman Jawabannya adalah menghargai setiap perbedaan pendapat yang ada Nomor lima, Pangeran Diponegoro adalah salah satu pelawan kemerdekaan Indonesia Beliau berjuang untuk melawan penjajah Belanda Saat Pangeran Diponegoro diundang untuk berunding dengan Belanda Beliau justru ditangkap Ternyata undangan untuk berunding yang diberikan Belanda hanyalah jebakan Pertanyaan yang A Apa sikap yang dapat kita teladani dari Pangeran Diponegoro? Jawabannya adalah Bersikap mau berunding untuk menyelesaikan masalah Bersikap mau berunding untuk menyelesaikan masalah Kemudian pertanyaan yang B ada dibaliknya Tindakan Belanda tidak boleh kita tiru Apa niat yang harus kita miliki sebelum mengikuti musyawarah? Jawabannya adalah Niat untuk menyelesaikan masalah demi kepentingan bersama Kita lanjutkan kemuatan SBDP Tinggi rendah pada lagu dapat diketahui dari Jawabannya adalah A Tangga nada Nomor 2 Semakin tinggi simbol para nada Artinya sebuah lagu dinyanyikan semakin Jawabannya adalah B Tinggi Perhatikan penggalan lirik lagu berikut Untuk menjawab soal nomor 3 Dan nomor 4 Hari Merdeka Ciptaan HS Mutahar Pertanyaannya ada di sini Nomor 3 Lirik lagu yang dinyanyikan dengan nada tinggi Dan penggalan lagu tersebut adalah Yang tinggi berarti yang ada titik di atas angkanya Yaitu Adik-adik Jawabannya adalah Tetap Merdeka Kemudian yang Nomor 4 Lirik lagu yang dinyanyikan dengan nada rendah Pada penggalan lagu tersebut adalah Berarti yang angkanya itu ada titik di bawahnya Contohnya seperti ini adik-adik ya Hari Lahirnya gitu Jadi beberapa ada di sini Yang pertama adalah 17 Itulah hari Hari lahirnya Kita tetap Silahkan di stop videonya Dan dicatat jawabannya Nomor 5 Tuliskan 2 contoh gerakan yang dapat dilakukan Ketika sedang bernyanyi Jawabannya adalah Bertepu tangan Menghentakkan kaki Dan mengepalkan tangan Baiklah adik-adik Sampai di situ dulu Perjumpaan kita pada video kali ini Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya Agar kalian semakin paham Bagi yang belum subscribe Bagi yang sudah subscribe Terima kasih banyak Bagi yang belum subscribe Silahkan di subscribe Jika video ini bermanfaat Dan jangan lupa di like Dan di komen dengan sopan Dan di share kepada teman-temannya Agar mereka juga terbantu Dalam mengisi soal-soal yang ada di buku Bupetik Jilid 4 E untuk anak kelas 4 Dengan tema Pahlawanku Mohon maaf dengan segala kekurangannya Terima kasih Dan sampai jumpa Terima kasih